Setelah naik ke tahap penyidikan, tim penyidik unit PPA Polresta Jambi resmi menetapkan Oknum Perawat RS Udera dan Matahir sebagai tersangka dalam kasus pelecehan terhadap mahasiswa magang. BP Oknum Perawat RS Udera dan Matahir Jambi yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa magang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh unit PPA Polresta Jambi. Hal ini dibenarkan oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Penetapan tersangka ini setelah penyidik menaikkan status perkara ke penyidikan dan hasil pemeriksaan serta gelar perkara, penyidik menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka karena telah memenuhi unsur pidananya. Diakui Kapolresta, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Oknum Perawat tersebut belum dilakukan penahanan. Berkait dengan status terhadap pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, untuk seluruh pelintah penyidikan sudah kita kirim ke penjasaan. Oh, tapi saat ini belum dilakukan penahanan? Kita tidak melakukan penahanan, karena masalah penahanan itu ada subjektif berdasarkan pelibangan penyidik. Oke. Kita tidak koordinasi dengan ahli pidana dari pihak Universitas Jambi, untuk unsur pidana memenuhi, kita lakukan proses penyidik. Diberitakan sebelumnya, seorang Oknum Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi magang. Mirisnya aksi tersebut terjadi di ruang operasi rumah sakit. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.